Aku jangan-jangan kau ragukan hatiku Oke, rebus, lihat nih A good afternoon, Don Enterprises in here Why must be came with, saya berbicara dengan siapa disana? Saya Aditya Danuat Maja, dari Datmaja Group Saya ingin bertemu dengan Mr. James Don Ya, sekedar perkenalan dan bicarakan bisnis dengan beliau Oh, yeah, of course, of course Oke, nanti I'll make schedule ya Nanti saya buatkan jadwalnya untuk bisa bertemu dengan Mr. Don, oke? Mel, kayaknya ada yang aneh nih Masa iya sih, seorang pengusaha sukses dan pengusaha besar Bisa ketemu sama orang yang belum dikenal Secara langsung lagi? Ya, justru itu bagus dong, Dit Berarti kita bisa langsung ketemuan sama dia Mungkin dia lagi nggak sibuk? Apa? Jadi kapan saya bisa ketemu? Ehm, let me see Ehm, nanti, wait, wait, wait Saya lihat dulu schedulenya Mr. Don ya Ehm, ehm, oke, ya Ehm, oke, you, you bisa ketemu dengan Mr. Don itu Ehm, tanggal 20 Agustus ya Tahun 2019 Hah? Anda yang benar aja, Pak Itu kan 10 tahun lagi Oh, who do you think you are? Emang Anda berpikir berurusan dengan siapa di sini? Mr. Don, Mr. Don itu pengusaha yang sukses Kelas internasional, bahkan tidak punya time Sedikitpun untuk 2 menit saja untuk sampai saat itu tidak ada Jadi, ya, kalau memang you mau bertemu dengan Mr. Don Ya, sudah, you just wait saja untuk 10 tahun lagi, oke? Gimana, Dit? Nggak tahu, Pak Mas, Mr. James Don itu cuma bisa ketemu 10 tahun lagi Pada tanggal 20 Agustus 2019 Nggak gila ini namanya Seorang pengusaha nggak punya waktu sedikitpun Aduh, gimana dong, Dit? Masa kita harus nunggu 10 tahun lagi untuk ketemuan sama dia? Mak, Mak, Mak Udah, Mak, saya aja, Mak Nanti Mama kecapean Yang bilang Mama kecapean itu siapa sih, Sur? Justru, Mama kalau nggak kerja ini Badan Mama pada sakit Sekarang itu Mama lagi sakit Mendingan Mama istirahat aja Yang bilang Mama sakit itu siapa, Sur? Mama tuh sehat-sehat aja kok Mama tuh lagi sakit Mama nggak usah ngomong pun, saya tahu Jadi tolong Kali ini tuduh tiomongan surya, ya Mama Tenang-tenang di sini aja Ya Saya beresnya semuanya, oke? Kenapa Surya bisa tahu ya kalau saya itu lagi sakit? Jangan-jangan Anggi ini yang ngomong sama Surya Ngi Iya, Bu Ibu kan udah ngomong sama kamu, Ngi Jangan cerita tentang penyakit ibu Sama Surya, sama Marvel Kok kamu malah cerita sih, Ngi? Nggak kok, Bu Saya nggak bilang sama siapa-siapa Kalau kamu nggak bilang sama siapa-siapa Kok belakangan ini sikap Surya sama Marvel berubah? Marvel tadi bilang sama ibu Katanya belakangan ini ibu selalu sedih Surya juga ngomong sama ibu Ibu jangan capek-capek karena ibu lagi sakit Kalau bukan kamu yang ngomong, siapa yang ngomong, Ngi? Bener, Bu Saya nggak bilang sama siapa-siapa Bener Bener Kamu yakin? Yakin Bu Mereka itu bersikap seperti itu Bukan karena mereka tahu penyakit ibu Mereka bersikap seperti itu karena mereka sayang sama ibu Perhatian sama ibu Jadi perubahan sekecil apapun pada ibu Mereka pasti tahu Alhamdulillah Kalau begitu sayang Ibu senang dengarnya Berarti Marvel sama Surya sayang sama ibu ya Kalau kamu sayang nggak sama ibu? Ya iyalah, Bu masa nggak sayang sama ibu? Makasih ya sayang Tapi kalau nggak salah janji itu dibuatkan untuk dilanggar Jadi dengan senang hati aku melanggar semua itu Jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Halo Tante Masih ingat sama saya? Ya jelas Tante ingat sama kamu, Yeri kan? Jeng, tahu nggak kalau dia setiap kali datang ke rumah Hobinya selalu minta makan? Oh Tante bisa aja Saya jadi malu nih Oi Tante, kenalin ini saya aku Aida Saya Dewi, saya mamanya Ray Kenalkannya sahabat saya Cucing Selva Selva Aida Tante Kalian berdua udah punya anak? Udah Tante Wow, pasti senang sekali orang tua kalian Bangga Terus bisa menimbang cucu Sebenarnya Tante juga kepengen banget gendong cucu Aku dengar dari Yeri Katanya Tante pintar banget masak ya Boleh dong kapan-kapan aku belajar masak sama Tante Boleh, boleh Makasih banyak ya Tante Nanti kapan-kapan aku telpon Tante Oh iya iya, silahkan Mendingan kalian keliling-keliling spa dulu Dan kalian juga bisa ngambil paket perawatan Ray, kamu nganterin Yeri sama Aida dong keliling spa Ya Ya deh sayang, aku tinggal dulu sebentar ya Cucing Selva Yang jadi mertuanya Aida pasti bahagia ya Aida begitu cantik Dia pintar ngurus anak Dia mau belajar masak Wow Nggak kayak Aurel Boro-boro Belajar masak Nggak mau Masih keturunan Nggak bisa Kan saya udah bilang ceng Kayak gitu kok diharapin Nggak bisa ya Selatan tuh ya Mel Mel Papa bisa ngomong sebentar sama kamu Iya pak Papa mau ngomong apa Kalau papa perhatiin Belakangan ini kamu sering berduaan sama Aida Terus terang Papa keberatan Mel Apalagi mama dan omak kamu Mereka bener-bener gak suka ngeliat kamu menghabiskan waktu dengan Aida Pak Papa tahu kan Kalau aku ngelakuin ini semua demi royal pak Iya Mel Papa ngerti nak Tapi Papa gak mungkin ngejelasin semua ini ke mereka Jadi papa mohon Tolong kurang intensitas kamu sama Aida Gimana ya pak Tapi malahan Marvel nyuruh aku Lebih sering deket sama Aditi ya Loh Kok bisa begitu Pak Tanem dulu pak Biar aku jelasin semua sama papa Biar gak salah pak Gimana menurut kalian Supaya ini Bagus Aku yakin spa ini pasti akan berkembang dengan cepat Amin Sorry Ray Gue sama Aida gak bisa lama disini Kasian anak kami kalau ditinggal kelamaan Ya udah pokoknya makasih ya Dengan kalian dateng disini Gue gak seseneng banget Thanks ya Gue juga seneng Ray bisa ketemu lo lagi Apalagi gue juga sama Aida kan baru disini Gak ada orang yang kita kenal Yaudah Gue balik dulu ya sama Aida Jangan lupa ya Makan malam di rumah gue Makan malam? Oh iya 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 Yaudah pokoknya atur aja dia Dit Aku punya kabar terbaru Aku udah berhasil ngedeketin asistennya Mr. Don Kamu serius? Berarti kita bisa dong Untuk ketemuan sama Mr. Don Enggak lah Dia bilang jadwalnya Mr. Don itu udah full banget Tapi yang bikin aku seneng adalah Dia kasih informasi Katanya besok itu Mr. Don akan hunting tempat Untuk dijadikan pabrik terbarunya Nah disitu kita ada peluang untuk ngedeketin Mr. Don Kita bisa ngobrol sama dia Itu kesempatan kita Mel Mereka tuh sebenernya lagi ngerencanain apa sih? Serius banget katanya Dit Sebenernya kamu lagi ngerencanain apa sih sama Melati ya? Itu bukan urusan kamu ke Gimana bukan urusan aku? Aku ini kan sekarang istri kamu Jadi apapun urusan kamu itu jadi urusan aku juga Oh iya Aku lupa ya kamu istri aku Makasih ya udah ngingetin Tapi setahu aku kita nikah cuma sebatas surat nikah doang deh Jadi kamu gak perlu ikut campur urusan aku Aku tau Dit Tapi kita ini kan sekarang satu tim Dan kita disaling janjikan Kalau kita harus saling dukung dan saling percaya Oh ya Tapi aku gak ingat kita pernah berjanji kayak gitu Dit jangan bercanda deh Dit Cepetan ngasih tau aku Oh iya Aku ingat Aku ingat Tapi kalau gak salah janji itu dibuatkan untuk dilanggar Jadi dengan senang hati aku melanggar semua itu Adit yang mau beda-beda keterlaluan Ini semua gara-gara melatih Tapi kamu liat aja Dit Aku gak akan biarin melatih bersama kamu Anak kami ya anak kanung kami Bukan yang menurut informasi Bapak gak bisa denger atau gak mau denger sih Harus berapa kali saya bilang kepada anda Kalau kami tidak pernah mengodopsi anak Bapak